BALAPAN KELAS DUNIA BALAPAN KELAS DUNIA BALAPAN KELAS DUNIA Indonesia sendiri punya sirkuit internasional yang bernama Sentul International Circuit yang berada di Bogor. Sirkuit yang dibangun tahun 1992 itu diharap mampu mengelar ajang balap kelas dunia seperti MotoGP dan F1. Tapi belakangan kualitasnya menurun dan kalah jauh dari Sepang yang merupakan kepunyaan negara tetangga itu Malaysia. Lantas apa sih kelebihan Sepang dan kenapa mereka bisa begitu maju dan menjadi langganan MotoGP dan F1? Sekarang saya ada di sini, di Sepang, Malaysia, untuk menjelajah lebih jauh sirkuit yang katanya nomor satu di Asia Tenggara ini. Kebetulan lagi ada ajang Ferrari Challenge 2015. Kayaknya asik buat tanya-tanya ya. Oke, sekarang kita ke pit. Kayaknya ada seorang yang lagi mempersiapkan salah satu mobil. Halo Pak, maaf mengganggu. Selamat siang. Saya pres dengan Bapak siapa? Askap, teman-teman panggil saya Magnum. Oke, menurut pandang Bapak, sebagai teknisi, fasilitas di sini bagaimana sih Pak? Karena sirkuit Sepang ini adalah sirkuit standar untuk F1 ya, jadi segala fasilitas di sini cukup memadai. Kalau dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit lain yang pernah saya kunjungi, seperti di Susuka, di Abu Dhabi, terus kemudian di Mugello, Italia, ini sih sudah cukup luas, tetapi TV monitor di dalam pit ini dia masih belum ada. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau tadi kita udah bicara langsung dengan teknisnya, sekarang lebih enak kalau kita bicara langsung dengan pebalapnya yang turun langsung di lintasan. Ini ada Mas David. Halo Mas David, apa kabar? Saya Pras dari NET. Mas David, Mas David kan turun langsung nih di ajang Ferrari CEL 2015. Kalau menurut Mas David sendiri, gimana sih lintasan Sepang ini? Lintasan track ini sangat teknikal. Menurut saya sih yang paling penting adalah safety features dari track-nya. Maksud saya, rumah sakitnya, kalau ada apa-apa, apakah emergency bisa langsung mendatangi yang bersangkutan. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Semoga sukses di balapan ya. Thank you, Mas David. Mumpung di Sepang, kayaknya enggak aku lalu kalau enggak ngejajah lingkasan ini. Ya C juga kalau bisa coba. Terima kasih telah menonton! Top speed mencapai 240 km per jam dan lintasannya sepuluh kepala paniklo. Dari Sepang, kita ke Sentul. Sirkuit ini pernah menjadi tuan rumah MotoGP tahun 1996 dan 1997. Namun hanya dua musim saja, setelah itu tidak ada lagi balapan MotoGP di lintasan ini. Apa penyebabnya dan adakah kemungkinan Sentul bisa bangkit kembali? Saya akan tanya-tanya langsung dengan pengurus sirkuit ini yang juga mantan pembalap nasional, Tintun Sepraploh. Halo, Om. Selamat siang. Selamat siang. Pras. Boleh ngonggol-ngonggol dikit, Om? Boleh aja. Ngonggol aja ya. Oke, kenapa? Nah, gini, Om. Saya memwakili pemiliran ini banyak yang juga yang nanya nih, Om. Kenapa sih MotoGP setelah tahun 1997 sampai sekarang belum muncul-muncul di Indonesia? Apa ada faktor-faktor yang menghalami seperti fasilitas, seperti Sentul, dan lain-lain, Om? Jadi gini, bikin sih nggak ada masalah. Bukitnya sekarang rupiah sedang berlembang juga. Kita bisa bikin, ya. Satu, kita nggak punya lokal hero-nya waktu itu. Tapi dari segi fasilitas Sentul sendiri, mumpun ya buat ajang-ajang. Oh, nggak ada masalah. Kita pernah kedatangan Marques. Kita kedatangan si Lorenzo sama Rosi. Rosi pernah waktu tahun 1996-1997 balapan sini kelas 125 dia menang pernah. Nggak ada masalah, ya Pak. Track nggak ada masalah. Dan kebetulan kita sekarang dapat penawaran dari tiga desainer. Iya, kan? Tiga desainer yang mana menawarkan mengenai sirkuit Sentul untuk mendapat duit A, itu untuk MotoGP. Jadi sirkuit kita nggak perlu kita tambahin tanahnya. Cukup dengan ini, ya. Sembilan desain, kita pilih desain yang ke-sembilan. Yang desainnya siapa, Om? Nah, Herman Tilki itu desainer... Sepang dan Abu Dhabi, kalau kamu? Semua. Nah, hampir 90% sirkuit di dunia dia yang desain. Target mulai start, mulai akhir Desember, Januari itu start. Terima kasih. Saktunya. Semoga MotoGP 2017 lancar. Doain. Siap. Sukses, ya. Setelah kelengkapan fasilitas, ternyata Sentul tak kalah dari Sepang. Hanya saja perawatan dan kualitas menjadi nilai minus sirkuit ini. Namun dengan rencana renovasi menuju MotoGP 2011, kita harus memberi dukungan agar Sentul bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi tentunya dukungan juga harus datang dari perusahaan otomotif internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Jadi perasaan sitem, Henry Hardy, melaporkan untuk net. Tadi waktu pas on board, waktu pake helm, awalnya foto-foto ya. Tapi pas udah mulai jalan lebih kenceng, mukanya kayak tegang. Saya liat kayaknya perasnya udah lama nih, olahraga. Liatan dari ini ya, kostumnya. Atau terlalu menikmati sepang kayaknya. Enak ya makanan di Malaysia. Ternyata ini sangat baik buat kita kalau emang bisa datangin MotoGP tahun 2017. Baik buat secara ekonomik, buat turisme juga. Dan kalau bisa agak lebih panjang ya. Soalnya kalau kita liat 97 udah nama besar udah pernah datang. Saya datangin buat yang masa depannya. Oke.